Kita ke informasi lainnya, Saudara Pemerintah Kabupaten Sorong terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meskipun upaya tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menghadang, hal ini disampaikan PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Adi Bremantio, saat membuka rakor instansi terkait peningkatan kualitas data dan perluasan cakupan pesertaan jaminan sosial kesehatan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Meski banyak kendala yang harus dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, serta tantangan geografis, tetapi pemerintah bertekad untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sorong. Selain itu, Adi Bremantio juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas data sebagai dasar untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi akan memudahkan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Data yang berkualitas adalah kunci memastikan kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran, karena itu harus bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan sistem pendataan yang ada. Karena tujuan pemerintah daerah tersorong dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Karena salah satu fokus dari otomik khusus di Provinsi Papua, di Papua, di seluruh A, itu adalah pendidikan dan kesehatan dan pemerintahan masyarakat, ekonomi masyarakat. Kita di sini mungkin lebih bicara kesehatannya. Ya, saya pikirkan selama ini kita sudah melakukan banyak upaya yang kita lakukan, tapi saya yakin masih belum maksimal, pasti masih ada kekurangan-kekurangan, jadi kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Pertama, ya internal kita semua. Karena memang ini berkaitan juga dengan pemerintah pemerintah. Kalau jadinya pesertaannya, untuk itu kan ada yang memang ada yang JKN, ada yang nanti dari PMJJ harus ada yang JPS Dayak. Nah, ini makanya nanti soal perusahaan yang paling ini soal data. Kita semua kalau data kita valid, insya Allah program itu bisa berangkat. Tapi kalau data kita tidak valid dan lain sebagainya, ya ini pasti nanti tidak akan maksimal. Makanya dengan RAKOR ini, saya harapkan kita bisa kolaborasi agar apa-apa kita harapkan ini bisa tercapai. RAKOR ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Sorong. Pemerintah Kabupaten Sorong optimis, dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi, berbagai kendala yang ada dapat diatasi sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.